Terima kasih Anda masih bersama kami. Timnas U19 siap memberikan perlawanan sengit terhadap salah satu kontestan kompetisi segunda Divisien La Liga RCD Espanol B dalam Laga Uji Coba Internasional yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat Malam. Laga ini akan menjadi Laga Uji Coba terakhir sebelum menentukan 30 pemain yang akan dibawa ke turnamen Piala AFF dan Piala Asia U19. Jelang Laga Uji Coba Internasional antara Timnas U19 melawan salah satu kontestan kompetisi segunda Divisien La Liga RCD Espanol B, pelatih RCD Espanol B David Gallego mengaku gembira dapat merasakan kultur dan budaya yang berbeda jauh dengan budaya Katalan. Namun demikian, ia mengaku Indonesia memiliki kecintaan terhadap sepak bola yang nyaris setara dengan masyarakat Spanyol. Meski bertajuk sebagai Laga Uji Coba, pelatih yang sempat membesut sejumlah klub La Liga seperti Levante dan Hercules ini tetap akan memberikan perlawanan sengit terhadap Timnas U19. Sementara itu, pelatih Timnas U19 Indra Syafril mengatakan, Laga Uji Coba ini merupakan laga penting bagi anak asuhnya. Untuk itu dirinya tidak akan mengubah identitas permainan yang fokus pada skema ofensif. Jadi Uji Coba-Uji Coba yang kami rancang untuk mereka sangat penting. Apalagi ini, waktu yang tersedia untuk kami. Dari mulai Februari, cuma sekitar 6 bulan dan waktu tersebut harus kami pergunakan dengan sangat efektif. Pemain sayap Timnas U19, Egy Maulana Fikri berharap, Spanyol dapat memberikan pola permainan berbeda sehingga menambah pengalaman para pemain Timnas U19. Semuanya kita ketahui dan kita pengen dari Spanyol bisa ngasih yang belum kita ketahui. Pasti anak-anak lebih ada pengalaman untuk menghadapi itu. Antisipasinya juga kita sudah mengerti bagaimana caranya. Dan insya Allah besok bisa dijalankan semua. Laga Uji Coba melawan RCD Spanyol B yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam tersebut merupakan laga Uji Coba terakhir sebelum menentukan 30 dari 32 pemain yang akan menjadi skuad Garuda Muda untuk dibawa ke turnamen Piala AFF dan Piala Asia U19. Freddy Bangun, Bandung